Ya 3 dibagi 3 dapat 1 dan 12 dibagi 3 dapat 4 Nah perhatikan disini hasilnya sudah 1 per 4 sehingga sudah sangat kecil Jadi sudah tidak bisa dipecilkan lagi Maka hasilnya adalah 6 per 24 itu sama dengan 1 per 4 Oke Sebelum menonton video ini Tombol subscribe dan tombol notifikasinya Mengetahui video-video terbaru di akun ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak D Mari belajar matematika bersama Pak D Pada kesempatan kali ini Pak D ingin membahas tentang Cara mudah menyederhanakan pecahan Bagaimana caranya? Silahkan disimak Jangan di skip agar kalian paham Namun sebenarnya Pak D ingin menyapa dulu Untuk kalian yang baru gabung Pak D ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya Jangan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video di channel ini Untuk yang sudah gabung Pak D ucapkan terima kasih Jangan lupa untuk selalu bagikan Agar menjadi amal jariah Kita disana nantinya Langsung kita menuju ke pembahasannya Menyederhanakan pecahan Artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai Yang paling sederhana Untuk menyederhanakan pecahan Itu dapat kita lakukan dengan cara Membagi pembilang dan penyebut Dengan bilangan yang sama Hingga tidak dapat dibagi lagi Dan untuk angka Yang bisa membagi pembilang dan penyebut Tersebut adalah bilangan Dengan menggunakan bilangan prima Bilangan prima itu terdiri dari Dua, tiga, lima, tujuh, sebelas, dan seterusnya Sekarang kita akan menyederhanakan pecahan Menjadi pecahan yang paling sederhana Yang lebih sederhana Di sini sudah ada contoh soal 6 per 8 Kita akan menyederhanakan pecahan 6 per 8 ini Caranya yaitu dengan membagi Dan 8 ini dengan bilangan yang sama Jadi pembilang dan penyebut ini Kita bagi dengan bilangan yang sama Perhatikan untuk angka 6 dan 8 Angka yang bisa membagi sama Membagi 6 dan 8 adalah dengan menggunakan bilangan prima Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa 8 bisa dibagi 2? Bisa Maka ini bisa kita bagi dengan angka 2 Maka 6 dibagi 2 dapatnya adalah 3 Dan 8 dibagi 2 adalah 4 Maka hasilnya adalah 3 per 4 Nah 3 per 4 ini sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima yang lain Maka hasil penyederhanaan dari 6 per 8 itu adalah 3 per 4 Bisa kan? Mudah ya? Iya sangat mudah sekali Kita lanjut soal yang kedua ya Oke Soal yang kedua adalah 5 per 10 Nah 5 per 10 ini kita akan bagi dengan bilangan yang sama Bilangan berapa yang bisa membagi 5 dan 10 Kita mulai membagi 5 dan 2 5 tidak bisa dibagi 2 10 bisa dibagi 2 Tapi 5 tidak bisa Maka kita ganti dengan angka yang lain Bagi 3 5 dan 10 sama-sama tidak bisa dibagi 3 Berikutnya dibagi 5 Nah 5 dibagi 5 bisa 10 juga bisa dibagi 5 Maka kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan 5 Maka 5 dibagi 5 Dapatnya 1 dan 10 dibagi 5 Hasilnya 2 1 per 2 sudah tidak bisa dibagi lagi Sehingga hasil akhir dari penyederhanaan 5 per 10 ini adalah 1 per 2 Begitu ya Gampang kan? Oke Kita lanjut soal berikutnya ya Berikutnya adalah 6 per 24 Oke 6 per 24 bisa kita bagi dengan bilangan yang sama Yang pertama bilang berapa yang mana adalah 2 6 bisa dibagi 2 dan 24 bisa dibagi 2 6 dibagi 2 dapat 3 Dan 24 dibagi 2 dapat 12 Nah 3 dan 12 ini masih kita bagi Kita bagi dengan angka bilang berapa kedua yaitu 3 3 dibagi 3 dapat 1 dan 12 dibagi 3 dapat 4 Nah perhatikan disini hasilnya sudah 1 per 4 Sehingga sudah sangat kecil Jadi sudah tidak bisa dipecilkan lagi Maka hasilnya adalah 6 per 24 itu sama dengan 1 per 4 Oke Kalau kita perhatikan 6 per 24 ini kan kita bagi 2 kali ya Nah maka bisa kita bagi dengan yang lebih cepat yaitu kita bagi dengan bilangan yang lebih besar Yaitu kita cari FPP dari pada 6 dan 24 Nah untuk mencari FPP nya kita bisa menggunakan pound factor atau menggunakan bentuk tabel atau bentuk tangga ya Nah FPP dari 6 dan 24 caranya adalah kita bagi dengan bilangan prima Bilangan prima tadi ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya Kita dari yang paling kecil ya 6 bisa dibagi 2 Kita bagi kita tulis disini 2 6 bagi 2 dapat 3 Kemudian 24 dibagi 2 dapat 12 Betul kan? Nah kemudian 3 dan 12 ini masih bisa kita bagi lagi 6 dan 24 ini sama-sama bisa dibagi 2 Maka 2 nya ini kita lingkari Nah ini berarti karena bisa membagi keduanya Kemudian yang kedua Kita bagi 2 3 ini tidak bisa dibagi 2 Karena 3 tidak bisa dibagi 2 Maka 3 ini tetap angka 3 ya Kita tulis kembali Kemudian 12 dibagi 2 dapat 6 Kita tulis dengan angka 6 Perhatikan Karena 3 dan 12 ini tidak sama-sama bisa dibagi 2 Maka 2 nya tidak usah dilingkari Oke 3 dibagi 2 kan tidak bisa Nah kita Tapi 6 bisa Maka kita tuliskan dibagi 2 Karena tidak bisa dibagi 2 Maka kita tuliskan kembali 3 Kemudian 6 bagi 2 Hasilnya adalah 3 Oke Ini juga tidak bisa dilingkari Ini juga tidak dilingkari Karena 3 nya tidak bisa dibagi 2 Selanjutnya kita bagi kembali Kita bagi 2 Tapi kedua-duanya tidak bisa dibagi 2 Maka kita ganti dengan bilangan prima berikutnya Yaitu 3 Maka kita tuliskan disini 3 3 dibagi 3 dapat 1 Dan yang di sana juga Yang belakang juga sama 3 dibagi 3 dapat 1 Nah karena ini sama-sama bisa dibagi 3 Maka 3 nya kita lingkari Oke Nah perhatikan hasil akhirnya Sudah 1 Kalau akhirnya sudah 1 begini Maka sudah tidak bisa dibagi lagi Oke Kita tentukan FB nya FB nya itu adalah Bilangan yang dilingkari Yang dilingkari adalah 2 dan 3 Maka FB itu adalah 2 dikali 3 Oke 2 kali 3 sama dengan 6 Oke Maka FB nya adalah 6 Sehingga kita bisa pakai untuk membagi 6 per 24 6 per 24 dibagi 6 6 dibagi 6 dapat 1 Dan 24 dibagi 6 dapat 4 Oke Perhatikan jawabannya disini sudah Cara panjang hasilnya 1 per 4 Dan juga cara pendek juga sama Yaitu 1 per 4 Jadi kalau kita sudah hafal FB Atau mencari FB Maka lebih cepat Karena kita tidak usah membuat Yang namanya Cara pencarian FB tadi ya Kita tidak usah pakai Mencari FB dengan tabel atau pon faktor Cukup langsung kita kerjakan Oke soal yang terakhir ya 12 per 36 Nah kita sederhanakan Kita mulai dengan bentuk panjang dulu ya 12 dan 36 Sama-sama bisa dibagi 2 Nah Maka kita bagi 2 12 dibagi 2 dapat 6 Dan 36 dibagi 2 dapat 18 Oke Ini masih bilangan genap 6 per 18 Maka kita bagi 2 lagi 6 kita bagi 2 dapat 3 Kemudian 18 dibagi 2 dapat 9 Oke Maka hasilnya adalah 3 per 9 Nah 3 per 9 Angka 3 tidak bisa dibagi 2 Maka kita lanjut dengan bilangan prima berikutnya Yaitu kita bagi 3 Oke Maka kemudian 3 dibagi 3 dapat 1 Dan 9 dibagi 3 dapat 3 Nah karena hasil akhirnya sudah 1 per 3 Maka ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi Nah Oleh karena itu Maka Hasil dari 12 per 36 adalah 1 per 3 Sedangkan cara pendeknya Seperti tadi Yaitu kita bagi dengan FB 12 per 36 kita bagi dengan FB Daripada 12 dan 36 Sama-sama kita bagi 2 12 bagi 2 dapat 6 Kemudian 36 dibagi 2 dapat 18 Kita lingkari angka 2 nya Karena bisa membagi keduanya Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2 6 bagi 2 dapat 3 Dan 18 bagi 2 dapat 9 Nah ini angka 2 nya kita lingkari lagi Karena sama-sama bisa membagi 6 dan 18 Nah kemudian 3 tidak bisa dibagi 2 9 demikian juga tidak bisa dibagi 2 Maka Kita bagi angka 3 Oke 3 dibagi 3 dapat 1 Kemudian 9 dibagi 3 dapat 3 3 sama-sama bisa dibagi 3 Maka 3 nya juga kita lingkari Perhatikan disini Hasilnya sudah 1 Maka yang 1 yang diturunkan saja Kemudian Yang 3 juga sama 3 dibagi 3 Disini Jadi 3 dibagi 3 dapat 1 juga Hasil akhirnya sudah 1 Sehingga tidak bisa dibagi lagi 3 nya tidak usah dilengkari Karena ini kan tidak bisa membagi keduanya Maka FB nya adalah angka-angka yang kita lingkari Yaitu 2 Dikali 2 Dikali 3 Kita hitung 2 dikali 2 adalah 4 4 dikali 3 adalah 12 Oke Maka FB nya adalah 12 Sehingga 12 Per 36 Kita bagi 12 12 dibagi 12 dapat 1 Dan 36 dibagi 12 dapat 3 Maka hasilnya adalah 1 per 3 Sama ya Oke Oke demikian Untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Untuk bagikan ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang Yang mendapatkan manfaat Dari channel ini Cikup sekian Ada kurang-kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian yang saya sampaikan Sekian Semoga bermanfaat Dan terima kasih Atas perhatiannya Jangan lupa untuk subscribe Like dan share Dari EkoBudha.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax